Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas 2 buah soal trigonometri Untuk mengerjakan soal ini kita harus menggunakan langkah-langkah sistematis Atau kita kenal dengan langkah polian Itu langkah diketahui, ditanyakan dari dulu Oke, langsung saja kita ke pemerintah Check this out Oke ya, kita langsung ke nomor 1 Disini diketahuinya Tan beta ya 5 per 12 Ditanyakan ya Sin beta dikali Cos beta Sama dengan titik-titik Langsung kita jawab Perhatikan di yang diketahuinya Tan beta yaitu 5 per 12 Kita ingat Nah disini Tan itu y per x Berarti Y nya 5 Kemudian X nya 12 Berarti kita tinggal mencari Apa? Ya, R ya Caranya adalah lihat Perhatikan 5 dan 12 Di triple pitagoras Ada nggak 5 dengan 12? Ada ya X, Y nya 5 dan 12 sudah ada Berarti otomatis R nya berapa? Ya, 13 ya Berarti R sama dengan 13 Maka Untuk Sin beta Rumusnya disini Y per R Y per R Tinggal masukkan saja Y nya udah diketahuinya 5 Per R nya disini 13 Kemudian Cos beta Disini di rumusnya X per R X nya udah ada 12 Per R nya 3 Sehingga Tinggal kita klikkan saja Sin beta Kali cos beta Sama dengan Sin nya yang beta Yang ini 5 Per 13 Dikali 12 Per 13 Kalau perkalian seperti ini Atas kali atas Bawah kali bawah 5 ke 12 Berapa? 13 Kali 13 160 Sendi Ya, inilah jawaban Lanjut ke soal yang kedua Diketahui Kita gambar lagi Soalnya Di sini Sudut A Di sini 4 Maaf Ini gambarnya Tidak sesuai skala Ini 5 Ditanyakannya Berapakah Sin dari A Semua dengan Titik-titik Saya jawab Perhatikan ya Sin A itu Di sini Perhatikan Ini beta Sama A Bisa diganti saja Di sini Depan Permiring Nah, disana kita harus tahu Yang miring itu Yang miring itu Yang Ini Ini miring ya Pokoknya yang Sisunya paling panjang Kemudian Ini perhatikan Ini sudut di sini Yang sampingnya Manas Yang samping berarti Yang Tinggirnya Berarti ini samping Samping panjangnya 4 Kalau miring panjangnya 5 Nah, ini Sudutnya di sini kan Berarti Yang berhadapannya Berarti yang depannya Ini Ini depan Kita belum tahu Nilainya berapa ya Karena Kita mencari Sin Otomatis kita harus mencari Depannya berapa Nah, perhatikan Kita Bisa lihat 5 4 Ingat ya 5 4 Kita lihat Dari mana Dari tipe Pythagoras Mana yang 5 Ada yang 4 Ada nggak Yang satu baris 5 sama 4 Ada kan 5 4 Berarti Satu lagi berapa 3 Berarti Depan Sudah pasti 3 Ya Jadi Ini sudah pasti Ini nilai R ya Jadi yang miring itu Sudah pasti nilainya R Nah, seperti ini Sehingga Kita langsung masukkan saja Depannya 3 Miringnya 5 Ya Oke Sudah Ketemu ya Inilah jawabannya Sangat mudah sekali ya Kita hanya mencari Salah satu Dari unsur X C Atau R Tinggal Kita lihat saja Di triple Pythagoras Kalau misalkan R nya udah ketemu 5 Satu lagi 4 Berarti otomatis Yang Satu lagi Berarti yang 3 Begitupun Untuk Triple Pythagoras Bilangan yang Lainnya Oke ya Oke Sekian Pembahasan kali ini Salam Kedas Jual Terima kasih telah mencari Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton!